gimana bisa diterima coba bayangkan aja nama saya ini dia nggak pernah namanya juga orang tua ala ini bukan urusan dua lagi urusannya sudah pilih kasih buktinya Mas Gandung sama menantu kesayangannya dia itu selalu ingat namanya tuh gua 10 tahun berumah tangga ya tidak pernah ada masalah baik sama mertua maupun sama ipar-ipar gua hahaha keterbukaan pintu rumah pintu hati terbuka lebar-lebar baik untuk dua maupun untuk ipar-ibar gua hahaha kalau kamu sudah mulai main kebukaan dong aku juga mau buka pintu rumah tapi kamu harus buka pintu hati kamu dulu karena Norah mau datang ha si Norah mau datang iya kok kaget katanya tadi keterbukaan iya keterbukaan terkecuali untuk si Norah ha juga kecuali untuk Mami juga kecuali untuk Kira juga kecuali untuk sop lo ngapain tuh si nyonya OKB belum datang kemarin ngapain dia pengen lihat rumah kita dia kan belum pernah datang di rumah kita nyonya OKB wah kalau begitu diparnya mbak ini orang Jepang wah suaminya juga berarti orang Jepang dong wah kalau begitu banyak relasinya ini ngapain orang Jepang itu ya tadi itu nyonya OKB itu eh suaminya Norah itu wong Jowo kok dia itu ya kayak ngedadak gitu biasa deh pas kanungi suka enggak ngapain gua ngiri gua udah muat biar lagi ya emang suaminya dapet jabatan eh apanya yang jabatan ya kayak mendadak karena ngerampok Astaga kalau begitu Mas gandung ini lebih parah daripada saya Mas biar jelek 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 ya ipar-ipar saya itu nggak ada yang jadi rampok Oke 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 lah bukan ngerampok tapi seraka nah ini suaminya itu kakak beradik adiknya pernah buat sinora maksa suaminya untuk ambil bagian dua kali lipat lebih besar dari adiknya lho Bukannya memang harus begitu itu kan hak laki-laki itu itu hadiah tapi ya kewajibannya juga harus dipenuhi ya nah yang ngurus ibunya kan adiknya ya tapi begitu ibunya meninggal Wode paling sibuk nangisnya aja paling kenceng hahaha udah deh itu kan lulusan mereka iya kenapa jadi perkara sih enggak apa lu yang jadi perkara kita kan lagi ngobrol sama Pras dan Siska gua enggak bikin perkara gua cuma minta ya kamu tuh ngurusin posan kamu tuh yang bok bok iya lemnya belum kering lagian nih topi amatik nih belum habis nih Ayo dah pulang udah selesai kan Ayo Pras dan Siska besok kita terusin lagi ya Ayo Ayo nah jadi tetangga mereka rumah kita bisa rontok udah deh enggak usah diperpanjang lu siapa yang mau memperpanjang ah eh Rang ngakakan ya maklum Masa lu lagi rumah ya gara-gara saudara lu mau datang kemari kesenangan gua jadi terganggu seperti kembali lagi aduh apainya yang kembali lagi barang rosokan begitu aja dipiara wik ini bukan barang rosokan ini barang anti pemberian yang gua terserah deh Nung kamu mau bilang apa yang penting di barang cepet umpetin kalau Nora keburu datang ya malu nanti dikatawain Nung Oh apa gua bilang juga Pantai hati-hati kalau pengaturan super Nah sekarang rasain itu Oke sebentar lu saran gua ya cepet dibuang nih barang langsokan gua enggak perlu saran dulu mestinya mulut lo ini pakai ini biar nggak mau toal terus loh Aduh eh apa kabar baik bagaimana dengan rumah saya baru-baru dengan suami yang lama bagaimana kalau bibitin saya yang baru boleh kan kalau saya parkir di depan gerasinya mas gandung orang baru kaya dapat warisan aja udah sombong pesan lo soalnya kamu itu makin lama kelihatannya makin stres berat hati-hati loh mbak di stres bisa rumah juga nungar loh eh pendapat kamu bagaimana dengan interior rumah ini cocok sekali Hai pas dengan perabotan yang yang usang mudah-mudahan tidak ada per yang nongolnya soalnya baju yang saya pakai ini hasil buatan Prancis loh tempat udah hobi mas gandung biasa masih seperti dulu sukanya ya dia tuh hidup seperti masa lalu bagus bagus soalnya biayanya lebih murah kalau ini hidup seperti masa kini biayanya mahal loh kasih minum tuh dia saya datang jauh-jauh cuman dikasih air putih ntar gua beliin racun tikus ya rasa stroberi lu campur itu kenapa sih bakatnya nggak disalukan aja ke grup leno dikasih air putih nanti kena porselen ah iya mak di luar yuk ya, di luar aja ya, lewat di luar ya didit didit, di luar didit, eh, kenapa itu, eh, itu oke saya pulang dulu ya, mbak Dili loh, tidak lihat ke kamar saya dulu pasti tidak akan dibangkus daripada ruangan ini, kan loh, siapa itu yang usul mas gandung pantas apanya yang pantas kalau mau jajari mobil saya ngomong dong sama yang punya untung loh itu mobil sudah saya kasih alarm itu kalau nggak gara-gara gua tuh, mobil tuh udah di telep maling tuh ah, masa nih, lihat nih nih, lihat nih gua kan gara-gara mobil lu tuh gua berantem tuh sama maling tuh ngapain sih repot-repot itu mobil mobil saya lagi yang pula sudah saya asuransikan kok oh ya Mami begini sebentar lagi nyampe ke sini katanya mau seminggu oh ya, di sini iya, tadi Mami barusan telepon saya ke mobil dari airport oh, jadi kamu mau jemput ya? wah, mana bisa saya mau arisan ke hotel teman-teman sudah lama nunggu jadi pulang dulu ya Mbak Dewi ya mas gandung dah aduh 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 oh, barang motil lagi itu sederangan namanya karepot-repot tuh pak-pak tua tagiannya sudah di asuransi kan ah, mabut sih ah, mabut sih ah, mabut aduh 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 ah, mabut sih kak iya pinjem opat kongresnya dong hah harus ikut berantem ya sama orang yang mau maling ke mobil adik saya ya bapak bukan berantem kudeng bapak tak belakang ngapak dek gandung oh, iya oh oh, 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 oh aduh aduh mana tuh obat kongresnya nih ini, ini, ini obat kongresnya nih bikin malu buah aja bilang berantem sama maling gak taunya cuma tabrakan sama Franz gala-gala matamu meleng iya tapi bukan gue yang meleng Franz yang meleng udah deh itu kan gala-gala matamu meleng bukannya berantem sama maling hmm sebentar lagi Mami datang gue mau beresin kabar dulu ya, udah lah jangan urus Mami dulu ini bantuin juga nih bagaimana caranya supaya bisa copot nih supaya cepet copot ya ketok, cuma martil eh eh Mami gimana kabarnya baik lho amirin tuh koper mama tuh di taksi gandung daternya jalan terus lho oh iya hahaha bisa lupa juga kan gandung daternya jalan terus oh flirty ah hahaha hahaha inginan aja itu men hehehe DISMINGS hehehe ya kenapa lagi berat namanya Mertua lagi nginep di rumah kalau makanya kan begini kayak buaya manggap bayangin aja ya kalau dia sedang asyik makan ya kalau ada dagingnya putih giginya dia copot tuh gigi palsu tuh seperti ini enak aja kalian ngomong nanti gizi kalian buat untuk ini nanti eh bayang dulu begitulah ditanya aduh saking asyiknya ngobrol sampai lupa nawarin Mami mau minum apa nggak usah terima kasih kalau bisa Mami pengen ke toilet Oh di situ mau itu video nomor dua dimana-mana ya tamu tuh minum disini tamu ke toilet ah di rumah ngerepotin gua di sini ngerepotin tetangga namanya juga orang tua lah Mas Gandung ah ya mulanya sis gua bisa terima tapi lama-lama maunya macem-macem sis Dewi mana Oh si Dewi sedang rapat sama saudara-saudaranya rapat ya rapat ngurus beliau gue kan nggak tahan nggak kuat kalau terus-terusan ngurus dia makanya Dewi ngumpulin saudara-saudaranya ya supaya masing-masing dapat diri dan ngurus Mami kasihan orang tua iya sih gua oke-oke aja tapi yang lain juga jangan keenakan begitu cuma ada maunya baru ngedetepin Mami ya mudah-mudahan sih hasil rapatnya nggak minum rasaan Mami ya saya bikin minum dulu ya Mas Gandung iya ya mudah-mudahan lah mereka lagi berantem Mami kira juga begitu mereka ngeributin dan soal Mami mau tinggal di mana Dulu adik Mami pernah nawarin kalau rumah Mami laku dijual Mami mau diajak mereka ke Australia Mami mau pindah ke Australia yang penting di sana ada keluarga yang jamin Mami nggak bakal ngerepotin kok soalnya uang penjualan rumah lumayan bisa disimpan di bank di sana dan Mami bisa hidup dari bunga deposito oh permisi Mami saya mau ke toilet juga cuci juga Mami yang satu ini begitu mendengar bunga deposito langsung pengen ke toilet terus gua mau pulang gua mau ngerjain mereka ya si Nora sama suaminya si Yanti terus Dewi biar ngira gua menantu kelasan pasti mereka menolak kehadiran si Mami nah gua kan belakang mempertahankan Mami iya nah kalau ternyata Mami mau tinggal terus sama si Yandung enggak si Mami mau tinggal dia ke Australia nah iya nah tolong lu ya lu jangan bilang sama siapa-siapa ya nah gua mau jalan belakang kalau Mami nanya gua ada di kamar Mami kita ini bukan ngomongin orang lain kita ngomongin Mami kita sendiri tapi masa muda Mami ya habis ya buat ngurusin habis buat ngurusin kita kita ini masa-masa tua Mami kita nggak mau ngurusin dia yang bener ya udah kamu aja ngurusin Mami lah eh jadi begitu ya selama ini ya kalian ini yang ngurus Mami masa sekarang aku sendiri yang harus ngurus Mami eh 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 ah ah begini aja bagaimana kalau Yanti saja iya Yan eh aku mas aku mas mas kan tau hidupku kuas-pasan aku banyak lagi Mbak eh siang dong siapa suruh cetak anak terus-menerus yaudah kalau gitu Mbak aja Mbak kan kaya nah iya kalau kaya ingat aja kata berlebihan ingat aja kita mentang saya kaya terus saya suruh jadi senterkelas loh ya kalau Mbak stop stop jangan ribut stop jangan ribut betul-betul betul-betul kalian ini memalukan tiga anak perempuan satu mantu kaya semuanya tidak tahu membalas kudi semua kuala Mbak saya akan saya tunjukkan Mami mertua tercinta boleh tinggal disini selama Mami mau nah itu baru suami saya nah lu jangan nyari kesempatan lu emang soalnya kami belum mampu sih ini terima kasih sama-sama terima kasih kalau bukan karena segitu eh antar saudara ini sudah hancur-hancuran kaya perang teluk perang Bosnia Afghanistan hal ini sebenarnya tidak harus terjadi kalau memang dari dulu Mami mau jual rumah dan langsung pindah Australia ya kan iya 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 jadi Mami mau ikut adiknya iya tapi adiknya sekarang tinggal di panti jombo disana sebab ditinggal istrinya ngabur ha? jadi Mami mau ikut gua jombo itu jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan